Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di materi atau mata kuliah public relation politik baik dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tema baru ya topik baru dengan judul PRO sebagai komunikator politik sebagai langkah awal kita akan mempelajari terlebih dahulu definisi dari PRO itu sendiri ya perlu ditekankan teman-teman ya tema pagi tema Kak kita disini adalah PRO ya PRO itu apa ya kita akan belajar terlebih dahulu definisi dari PRO PRO disini merupakan kepanjangan dari public relation official ya jadi PRO ini merupakan komunikator komunikator yang menjadi penghubung ya dalam proses komunikasi baik dari baik dalam publik internal maupun publik eksternal nah secara sederhana secara gampang ya komunikator itu merupakan seseorang ya atau orang yang menyampaikan pesan jadi kalau PRO disini public relation officer disini karena dia adalah komunikator maka PRO disini adalah sebagai orang yang menyampaikan pesan tersebut pesan yang disampaikan baik pada publik internal maupun publik eksternal kita akan belajar jenis-jenis komunikator ya ada dua teman-teman jenis komunikator yang pertama disini ada individu kemudian yang kedua kolektif nah jenis komunikator individu dan kolektif ini saling berhubungan artinya bagaimana kalau misalkan di bagian individu kita punya birokrat ya dari birokrat itu kalau menjadi komunikator kolektif disebut sebagai birokrasi ya jadi dari satu orang disebut birokrat kalau eh dalam eh kolektif ya dia menjadi birokrasi kemudian ada politisi ya dalam jenis kolektif menjadi partai politik ada pemimpin opini pemimpin opini ya dalam komunikator komunikator politik menjadi organisasi kemasyarakatan kemudian kita punya jurnalis ya dalam komunikator kolektif ada media masa ada juga aktivis teman-teman aktivis disini merupakan komunikator individu kalau dalam ke komunikator kolektif maka menjadi kelompok penekan kemudian pelobi ya dalam kelompok komunikator komunikator kolektif menjadi kelompok kepentingan ada pemimpin ya kalau pemimpin menjadi kelompok elit dan yang terakhir disini kita punya komunikator profesional ya dalam jenis komunikator kolektif menjadi perusahaan atau bisa juga menjadi konsultan komunikasi baik kita lanjut ya kita akan pelajari masing-masing jenis dari komunikator itu sendiri kita mulai dari yang pertama kita tadi punya birokrat di bagian individu dan birokrasi di bagian kolektif birokrat dan birokrasi tentu disini saling berkaitan kalau birokrat itu adalah yang individu teman-teman ya birokrasi menjadi kelompok kolektif nah biasanya disini birokrat itu menjadi atau anggota dari suatu organisasi ya suatu birokrasi nah karena birokrat ini merupakan orang-orang ya atau petugas ya yang mempunyai jabatan ya karena disitu adanya birokrasi maka birokrat ini tentu harus mematuhi ya jadi harus mematuhi aturan-aturan yang ada di birokrasi tersebut karena memang birokrat ini ada di suatu birokrasi nah kaitannya dengan ruang lingkup ya ruang lingkup birokrat yang ada di birokrasi itu tadi dimana birokrasi itu merupakan suatu organisasi yang terperinci di mana ada aturannya yang harus dipatuhi maka seorang birokrat disini mempunyai sifat yang terikat artinya bagaimana birokrat disini tentu terikat oleh aturan yang sudah ditetapkan tersebut nah aturan itu dibuat sebagai implementor atau sebagai pelaksana atas kebijakan yang sudah ditetapkan dalam birokrasi tersebut Nah selain itu seorang birokrat juga lebih ya lebih fokus ya lebih fokus lebih konsen atau mungkin lebih mementingkan pada ketentuan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan tersebut Nah cara berfikirnya pun khas ya bagaimana menyampaikan pendapat itu juga khas layaknya seorang pejapat ya mungkin gaya bahasanya yang secara formal seperti itu kita lanjut ya yang di kelompok kedua kita punya politisi dan partai politik politisi dan partai politik disini bisa saja ya kalau politisi disini sebagai individunya kemudian partai politik disini sebagai kelompok kolektifnya nah jadi bagaimana seorang politisi ini bisa menggabungkan ide ya bisa menggabungkan ide atau pemikiran dari beberapa politisi tersebut ya kemudian secara bersama-sama bisa disatukan dalam suatu partai politik tersebut nah jadi partai politik disini merupakan organisasi yang terorganisir suatu kelompok ada ya suatu kelompok yang terorganisir dimana para anggotanya itu mempunyai visi mempunyai cita-cita yang sama pemikiran yang sama orientasi atau tujuan yang sama yang ingin dicapai nah kaitannya dengan politik dimana disitu ada partai politik ya partai politik ini tujuannya adalah memperoleh kekuasaan teman-teman ya jadi bagaimana partai politik tersebut bisa memperoleh kekuasaan karena dengan kekuasaan tersebut maka bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan dimana kebijakan ini tentunya untuk mencapai visi ya mencapai tujuan cita-cita yang sudah direncanakan tersebut nah dalam slide ini ya ini adalah secara garis besar partai politik disini merupakan organisasi ya tadi sudah saya sampaikan organisasi yang terorganisasi suatu kelompok ya suatu kelompok yang terorganisir kemudian tujuannya adalah untuk mencapai tujuan atau cita-cita yang sama nah kemudian partai politik ini berkaitan dengan kekuasaan ya jadi bagaimana cara memperoleh kekuasaan tersebut ya caranya dengan memperoleh ya dukungan dari masyarakat sebanyak-banyaknya karena dengan dukungan yang diperoleh tersebut ya maka partai politik ya partai politik tentu mempunyai peran yang luas ya mempunyai pengaruh yang luas jadi kalau sudah bisa sudah memperoleh apa memperoleh dukungan ya sudah mendapatkan dukungan dari masyarakat luas maka tentunya disini akan mendapatkan perhatian dari masyarakat itu sendiri jadi dengan seperti itu maka partai politik bisa menjadi perantara atau penghubung ya menghubungkan apa menghubungkan kekuatan-kekuatan yang mungkin ya bisa tentang ideologi sosial ya dari masyarakat dengan pemerintah seperti itu nah secara terperinci disini Ramlan Surbakti menyampaikan fungsi partai politik ya apa sih fungsi partai politik tersebut ya yang pertama disini partai politik berfungsi sebagai sosialisasi politik sosialisasi itu apa sosialisasi disini kan hubungan ya jadi bagaimana bisa membentuk hubungan ya hubungan ya yang berorientasi politik antara anggota dengan masyarakat ya jadi hubungan yang berorientasi politik antara anggota dengan masyarakatnya kemudian yang kedua ya fungsi partai politik disini adalah rekrutmen politik rekrutmen disini artinya kan penyeleksi ya seleksi perekrutan disini adalah pemilihan jadi bagaimana disini bisa memilih ya bisa memilih menyeleksi atau mengangkat seseorang atau mungkin juga sekelompok orang untuk mempunyai peran dalam sistem politik tersebut ya kemudian yang ketiga partai politik juga berfungsi sebagai partisipasi politik apa maksudnya disini partisipasi partisipasi itu adalah keikut sertaan ya jadi bagaimana kegiatan warga negara itu bisa mempengaruhi proses ya proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan untuk menentukan pemimpin seperti itu Nah selain itu partai politik juga berfungsi sebagai pemandu kepentingan jadi bagaimana partai politik itu bisa menstimulasi ya bisa menstimulasi bisa menunjukkan arah kepentingan politik ya yang nantinya bisa mendapatkan perhatian dari publik tersebut kemudian tujuan yang kelima adalah komunikasi politik ya komunikasi politik disini ya adanya komunikasi itu bagaimana bisa menyampaikan pesan ya pesan tersebut tentunya pesan politik yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi mempengaruhi masyarakat agar bisa mendapatkan dukungan nah dari dukungan tentu disini bisa mendapatkan kekuasaan tujuan yang keenam dari partai politik adalah menjadi kontrol politik kontrol disini adalah sebagai pengendali nah jadi kalau partai politik berfungsi sebagai kontrol politik bagaimana disini bisa menjadi pengendali 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 atas kesalahan atau kelemahan yang mungkin ya dilakukan oleh suatu politisi itu sendiri ya jadi bisa menjadi pengontrol pengendali baik ya kita lanjutkan dengan jenis-jenis politisi ya untuk jenis-jenis politisi politisi yang pertama disini adalah politisi ideologi politisi ideologi ini lahir dari proses kaderisasi teman-teman kaderisasi ini kan merupakan suatu proses melahirkan pemimpin ya jadi bagaimana bisa melahirkan pemimpin ya yang sudah memang sudah dilatih seperti itu yang sudah dilatih step by step bagaimana jiwanya dilatih ya bagaimana seorang jiwa pemimpin tersebut jadi politisi ideologi ini lahir dari proses kaderisasi ya jadi dari proses kaderisasi tersebut kemudian ada perekrutan ya mungkin perekrutan dari politisi itu sendiri ya jadi bagaimana seseorang bisa mengikuti proses kaderisasi tersebut hingga akhirnya menjadi anggota setelah menjadi anggota kemudian dibina ya dibina secara intens nah dari pembinaan yang intens tersebut maka lahirlah seorang kader atau seorang pemimpin yang loyal loyal yang bisa menjadi pemimpin menjadi perantara antara masyarakat dengan pemerintah menyampaikan pendapat dari masyarakat ke pemerintah kemudian jenis politisi yang kedua adalah politisi wakil ya namanya juga politisi wakil wakil nah kalau politisi wakil disini bisa mewakili parpol ya atau memang sengaja politisi ini sengaja dipilih untuk mewakili suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu ya seperti itu kemudian jenis yang ketiga yaitu aktivis dan pressure group ya aktivis dan pressure group kelompok penekan ini biasanya fokus pada isu-isu yang sedang hangat ya seperti itu jadi bagaimana kelompok penekan ini benar-benar concern pada hal-hal yang saat ini menjadi bahan perbincangan di masyarakat saat ini menjadi topik yang diperbincangkan di berbagai lapisan masyarakat ya aktivis dan pressure group ini juga bisa ya tidak di sini tentunya menjadi komunikator ya komunikator politik ya dari caranya yaitu caranya dengan dengan cara ya protes ya biasanya dengan cara protes atau demonstrasi nah dari kelompok aktivis dan pressure group ini ya dibagi lagi ada beberapa jenis ya ada aktivis juru bicara ya aktivis juru bicara ini lahir dari kelompok masyarakat biasa ya bukan dari ke kelompok elit ya karena karena aktivis juru bicara ini biasanya dia apa ya lebih tertarik pada hal-hal tertentu sehingga karena tertarikannya tersebut maka dia mempunyai apa ya passion ya mempunyai passion ya untuk menyuarakan ya menyuarakan hal-hal tersebut ya ke publik seperti itu itu adalah aktivis juru bicara kemudian jenis kedua dari aktivis dan pressure group ini ada aktivis pemuka pendapat nah kalau aktivis pemuka pendapat lahir dari kelompok elit dimana karena statusnya kelompok elit maka pendapatnya di sini mudah ya mudah dalam mempengaruhi masyarakat nah jenis-jenis politisi yang terakhir ya di sini kita punya profesional dan institusi komunikasi yang namanya profesional di sini tentu berkaitan dengan pendidikan berkaitan dengan profesi ya jadi bagaimana seorang politisi ini bisa menjadi politisi profesional karena memang pendidikannya tersebut karena background yang sudah didapatkan melalui jarul formal pendidikan ya misalkan di sini ada konsultan komunikasi ya kemudian ada PRO itu sendiri atau di sini ada publisitas atau publicis ya ahli publisitas nah kita kemudian di sini akan belajar tentang promotor jenis promotor dalam profesional ya jadi kalau profesional itu kan berdasarkan profesinya ya berdasarkan profesinya kemudian profesional ini dibagi menjadi dua teman-teman ya profesional yang tidak memihak atau imparsial dan profesional yang memihak atau parsial jadi kelompok keempat ini tadi politisi kelompok keempat yaitu profesional itu dibagi menjadi dua ya imparsial dan parsial apa yang dimaksud imparsial di sini ya jadi imparsial ini adalah jurnalis yang biasanya jurnalis yang biasanya menjadi komunikator politik yang independen ya bagaimana bisa menjadi komunikator politik yang independen ya artinya bagaimana di sini karena independen maka jurnalis ini bisa meliput menyusun dan mempublikasikan berita dari hasil dari hasil jurnalisnya tersebut secara independen secara independen itu adalah imparsial kemudian apa yang dimaksud parsial nah jadi parsial di sini karena saya sampaikan di awal ya profesional di sini memang kaitannya dengan profesi ya kaitannya dengan jabatan ya jabatan di sini diperoleh berdasarkan background pendidikannya jadi yang memang profesi yang sejak awal dibentuk untuk mencari atau menjaga citra dan reputasi lembaga atau kandidat politik ya jadi kalau yang imparsial tadi kan independen ya bagaimana bisa mencari berita kemudian menyusun dan mempublikasikan secara independen tetapi kalau yang parsial di sini bagaimana bisa menjaga citra menjaga nama baik ya menjaga nama baik seorang kandidat atau sebuah lembaga ya dari politik yang dibentuknya itu tadi dari mana ya dari mana dia berangkat dari politik apa berarti dia punya punya tanggung jawab untuk menjaga nama baik menjaga citra dari lembaga atau kandidat yang ada di belakangnya tersebut baik ya disini kita materi yang sudah lumayan enteng ya untuk yang slide ini sampai ke belakang kita akan berbicara tentang kriteria dari PRO itu sendiri apa atau bagaimana PRO itu bagaimana karakteristik dari PRO itu sendiri ya PRO itu sendiri tentu disini harus mempunyai beberapa sifat mempunyai karakteristik ya tentu seorang PRO harus mempunyai kriteria kebadia kepribadian ya yang pertama poin pertama kriteria PRO itu adalah di bidang kepribadiannya bagaimana kepribadiannya ini ya kepribadiannya disini tentu disini mempunyai wawasan yang luas ya dia bisa mengerti ya mengerti apa yang menjadi tuntutan apa yang menjadi tujuan dari organisasi tersebut dan juga dia disini harus aktif kreatif ya pengalaman juga sangat dibutuhkan ya karena dengan pengalaman itu seorang komunikator bisa menjadi atau menjadi bisa menjadi teladan dari apa yang sudah dialami sebelumnya nah kemudian PRO disini juga harus sopan harus ramah dan simpatik itu kaitannya dengan kepribadian jadi intinya kepribadian yang bagaimana kepribadian yang sopan yang berwawasan luas pengalaman dia sifatnya aktif ya juga mempunyai ide-ide yang kreatif seperti itu nah kalau dalam hal fisik ya kalau dalam hal fisik secara lahir dilihat ya seorang PRO itu harus murah senyum ya harus murah senyum kalau seorang PRO itu mahal senyumnya tentu masyarakat akan hilang ya hilang untuk tertarik atau langsung berpaling seperti itu ya murah tersenyum kemudian juga mempunyai kemampuan bahasa yang baik ya jadi bagaimana bisa lancar berbahasa bisa berkomunikasi dengan lancar ya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik kalau memang tujuannya sudah cangkauan atau cakupannya luas berarti mungkin dengan penguasaan bahasa asing seperti itu nah kemudian kriteria yang ketiga disini kriteria mental ya kita tadi sudah ada kepribadian kemudian fisik yang ketiga ya yang ketiga adalah kriteria mental seorang PRO itu harus punya rasa tanggung jawab ya dia harus jujur dan percaya diri jujur ini sulit ya kalau namanya pemimpin di harus bisa jujur itu sulit ya awalnya sebelum menjadi pemimpin ya dia pasti mempunyai angan-angan aku nanti bisa jujur aku yakin bisa tetapi siapa tahu ketika dia sudah menjadi pemimpin ya kejujuran itu akan semakin menipis menipis dan menipis nah maka disini kriteria mental khususnya jujur ini wajib terus dipupuk ya paling endah dia harus ingat ya apa yang menjadi tanggung jawabnya seperti itu dia juga harus simpati ya simpati disini artinya mempunyai peka kepekaan terhadap orang lain terhadap publik publik internal publik eksternal seperti itu kemudian untuk kriteria yang keempat yaitu kriteria karakter ya kriteria karakter dari seorang PRO itu ya mungkin PRO disini harus rajin ya harus teliti ya kemudian harus bisa on time ya on time dalam segala tugas dalam segala aktivitas seperti itu dia juga harus setia setia kepada organisasinya ya sebab dari partai politiknya seperti itu nah kaitannya dengan kriteria sosial karena sosial ini hubungannya dengan masyarakat maka seorang PRO ini dituntut mudah bergaul ya mungkin rasanya gampang ya bergaul itu gampang tetapi kalau dia tidak ada kepekaan tidak ada rasa sompan tidak murah senyum maka tentu saja disini akan sulit bergaul dengan masyarakat ya kemudian seorang PRO juga dituntut bisa atau mau bekerja sama dan mempunyai rasa toleransi yang tinggi kepada sesama baik itu tadi ya kriteria dari PRO kita akan beralih ke tugas PRO apa saja tugas PRO ini ya yang pertama tugasnya disini ada mengevaluasi opini ya baik disini mengevaluasi opini kemudian mengidentifikasi kebijakan selain itu juga merencanakan dan melaksanakan kegiatan aktivis public relation nah itu tadi tugas dari PRO kita disini beralih ke fungsi ya fungsi PRO itu apa ya fungsi dari PRO disini yang pertama adalah mengabdi mengabdi ini tentu mengabdi untuk masyarakat ya kemudian dan PRO juga berfungsi sebagai media ya atau penghubung ya menjadi pemelihara hubungan yang baik antara publik internal dan publik eksternal dan PRO disini juga dituntut untuk menitip beratkan moral dan tingkah laku yang baik baik ya itu tadi materi kita hari ini teman-teman ya PRO sebagai komunikator politik ya jadi kita telah mempelajari apa itu PRO ya apa itu komunikator jenis-jenis komunikator ya jenis-jenis politisi seperti itu nah semoga materi ini bisa menjadi pencerahan bagi teman-teman dalam mempelajari tema pagi ini baik selamat belajar teman-teman ya sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati